Sementara itu pemirsa puluhan siswa sebuah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur melakukan aksi sosial membagikan sembako dengan sistem drive-thru. Penerima sembako bisa langsung menerima sembako tanpa harus turun dari kendaraan, guna menghindari kerumunan pemirsa. Pembagian sembako di sekolah Al-Muslim di kawasan Wandung Asi, Waru Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan dengan cara menggunakan sistem drive-thru. Sistem ini dilakukan agar penerima sembako bisa langsung menerima sembako tanpa harus turun dari kendaraan untuk menghindari kerumunan. Mereka hanya mengendarai motor dan melintas di depan panitia untuk kemudian menerima paket sembako yang telah disiapkan. Lebih dari seribu paket sembako yang berisi paket minyak goreng, beras, gula, dan sejumlah barang sembako lainnya ini hasil urunan dari para siswa. Membantu orang-orang yang membutuhkan lebih, utamanya buat kayak kaum bapak atau anaknya. Tetap pakai drive-thru gini alasannya karena kita kan masih masa pandemi. Jadi walaupun masa pandemi kita tetap semangat untuk berbagi sesama. Selain bisa menghindari terjadinya kerumunan, pembagian sembako dengan sistem drive-thru ini tidak membutuhkan waktu lama sehingga penerima sembako bisa langsung meninggalkan lokasi tanpa harus bergerombok. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Aiyus melaporkan.